Mendapatkan penghasilan lebih dari 30 juta setiap bulan bukanlah hal yang mustahil Nah di video kali ini saya akan share tentang bagaimana sih cara menghasilkan uang dari youtube Yang mudah yang bahkan bisa kalian gunakan dan kalian kerjakan dari rumah saja Dan tentunya ini gak butuh skill apapun Yuk kita akan langsung bahas aja teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang sebuah cara untuk bisa menghasilkan uang dari internet Yang tentunya menurut saya pribadi masuk akal realistis dan bisa dilakukan oleh pemula Tapi sekali lagi harus digarisbawahi bahwa semua cara menghasilkan uang dari internet tidak ada yang instant Perlu proses ya mungkin sebulan dua bulan atau kalau kalian memang rajin dan kerja keras Biasanya dua minggu sudah lebih dari cukup Tapi buat yang benar-benar baru mulai kalian perlu waktu yang mungkin baru-baru menerima uang cash di tangan kalian itu sekitaran mungkin dua bulan lah ya Kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan uang dari youtube itu Pertama kalian harus mempunyai google adsense Dimana nantinya kalian harus verifikasi pin dan lain sebagainya Yang membutuhkan waktu pengiriman surat dari google ke indonesia itu sekitar dua mingguan lah teman-teman ya Kalau memang alamat kalian jelas semuanya jelas terus kemudian gampang dijangkau Itu biasanya dua minggu sudah nyampe nih surat pin dari google Tapi kalau enggak biasanya butuh request kedua ketiga dan seterusnya Nah di video kali ini saya akan membahas cara bagaimana sih yang mudah bikinnya gampang bikinnya cepat Sehari bisa upload berkali-kali dan bisa kalian memanfaatkan dan bisa kalian fokuskan untuk disana Apalagi ini tanpa menampilkan wajah dan juga tanpa ngomong ya teman-teman Jadi kalian bisa menargetkan luar negeri tanpa harus jago bahasa Inggris Yuk kita akan langsung bahas aja teman-teman Nah di video kali ini kita akan membahas referensi channel dari Hungry Hands Hungry Hands ini merupakan sebuah channel dengan konsep yang mungkin enggak terpikirkan oleh kalian semua Ya mungkin materi-materi konten ide seperti ini banyak kita tonton dulu di TV ya Cuman konsepnya memang tidak seperti ini Kalian bisa lihat ya ini salah satu temanya lucu banget nih teman-teman ya Jadi kayak semacam boneka tangan yang terbuat dari silikon menurut saya Nah ini kalian bisa lihat ya hiu makan-makan seperti ini ya Ini merupakan sebuah hal yang cukup simple dan ternyata rame juga peminatnya Kita bisa lihat ya views per bulannya itu per 30 hari terakhir mencapai 61 juta teman-teman Nah ini menunjukkan angka yang fantastis ya Bayangkan syarat monetisasi untuk Youtube Short di tahun 2023 nanti adalah 10 juta views dan 1000 subscriber Nah kalau beliau sebulan aja bisa mendapatkan 60 juta views ya ini paling butuh cuman seminggu Kalian sudah bisa memenuhi syarat monetisasi ya Tapi tentunya ini tidak bisa kalian lakukan dengan instan Awal-awal blue ini saya yakin juga bakal sulit untuk mendapatkan views Tapi terus upload-upload dan upload Nah teman-teman bisa lihat ya uploadnya aja sudah 107 dan ini kerennya lagi baru dibikin di 1 Agustus 2022 Sekarang sudah bisa mencapai 100 ribu subscriber Bayangkan channel saya ini aja membutuhkan sekitar berapa bulan ya 7 bulan apa 8 bulan kalau gak salah ya Itu baru bisa mencapai 100 ribu subscriber Nah beliau ini mendapatkan 100 ribu subscriber hanya dalam waktu beberapa bulan saja Inilah salah satu kelebihan dan kehebatan Youtube Short ya teman-teman Jadi gak heran kalau para kreator-kreator atau Youtuber-Youtuber yang baru mulai dan mereka fokus di Short Itu bisa ngalahin jumlah subscriber orang-orang yang sudah lama sekali berkecimpung di Youtube Namun tidak ada Youtube Shortnya Ya perlu kalian ketahui Youtube saat ini sedang gencar-gencaran memaksimalkan fokus mereka untuk video Short Video Vertical Dimana mereka tentunya tidak mau kan kalah pangsa pasar dengan TikTok Ya gak bisa dipungkiri TikTok hingga tahun 2022 kemarin itu mereka mencapai posisi ketiga platform-platform digital yang banyak diakses oleh orang Indonesia Salah satunya adalah yang pertama tetap ya WhatsApp kemudian Youtube lalu kemudian TikTok Yang dulunya itu Instagram dulu ya baru Facebook kemudian TikTok Nah sekarang nanjak banget dia berada di posisi ketiga teman-teman Nah inilah yang membuat Youtube untuk terus-terusan dan gencar memanfaatkan konten seperti ini Nah cara seperti ini tentunya lebih mudah dari re-upload ya Kalau menurut saya hanya cuman action dengan tangan-tangan seperti ini Dan kalian bisa membelinya di Shopee atau Tokopedia dan disitu tersedia banyak banget Oke disini kalau saya cari boneka tangan disini ada banyak banget ya teman-teman Ada yang model kecil-kecil seperti ini Tapi kalau kalian menggunakan konsep makanan asli seperti di channel Hungry Hand tadi Ya mau gak mau kalian harus mencari yang berbahan silikon Nah ini kan buaya tapi bahannya kain Tentunya ini akan sulit sekali untuk kalian untuk setelah menggunakannya lalu kalian mencucinya Nah ini nih contoh hiu juga ya disini harganya sekitar Rp53.000 Terus kemudian disini kalian bisa cari lagi Nah tadi saya juga menemukan nih konsep yang lain nih ini dinosaurus ya teman-teman Jadi dengan dinosaurus ini kalian bisa menggunakan konsep yang lain Jadi disini bukan berarti saya menyarankan kalian untuk membuat yang sama persis seperti ini Enggak Tapi jadikan ini sebagai sumber wawasan teman-teman Sumber ngide ya Siapa tau teman-teman oh iya ya Siapa tau ini juga bisa dipakai dengan karakter Spongebob ya Kalian tinggal cari boneka tangan Spongebob yang makan-makan seperti ini Terus kemudian kalian bisa pakai buaya atau mungkin kalian juga bisa pakai Dinosaurus seperti yang tadi yang ada di Sopi ya teman-teman Juga banyak hal yang bisa kalian kembangkan disini Oke mungkin disini cuma makan-makan seperti ini Nah kalian juga bisa ganti makanannya itu dengan makanan mainan juga Plastik juga yang tentunya warnanya juga harus mencolok atau cerah Kenapa? Karena saya yakin mayoritas seperti ini penontonnya adalah anak-anak Ya meskipun kita boleh untuk tidak men-setting anak-anak Kenapa? Karena ya konten-konten seperti ini teman-teman Ini umum ya sifatnya orang dewasa pun bisa jadi penasaran dan suka juga Enggak melulu cuma anak-anak Jadi teman-teman bisa lihat ya Quiznya lumayan banget nih teman-teman 20.000-30.000 Nah ini saya rasa daripada kalian re-upload Terus kemudian ngedit-ngedit mungkin perlu waktu Ini gak pakai waktu ya teman-teman ya Kalian gak pakai ngedit Kalian cuma tinggal mempraktekkan atau mengilustrasikan makan-makan dari hewan-hewan seperti ini Dengan tangan kalian sendiri Dan itu tentunya cukup mudah ya Kalian sekali lagi Kalau kalian gak mau boros ya kalian bisa manfaatkan mainan anak aja Tapi kalau kalian bisa beli makanan seperti ini ya kalian bisa bikin makanan Ya tentunya mungkin ada beberapa orang yang meyakini Jangan sia-siakan makanan ya Terus kemudian ini kan jadinya makanan jadi sia-sia nih teman-teman ya Jadi terbuang Nah ini pilihan saja Bisa jadi kalian juga pakai makanan sisa kek Atau memang makanan yang memang ditujukan untuk konten yang nanti bisa dimakan lagi Jadi kalian gali aja kreativitas teman-teman semua Yang jelas ini sudah ada yang bisa membuktikan bahwa cara seperti ini Banyak peminatnya cara seperti ini bisa sukses Ya sekali lagi teman-teman ya Kita dengan belajar dari channel-channel lain yang sudah sukses seperti ini Kita bisa belajar banyak hal Yang pastinya metode dia itu bisa sukses Dimana kita hanya tinggal berusaha Bekerja keras dan selalu berinovasi serta belajar Untuk bisa jauh lebih baik daripada beliau Memang untuk kita yang baru mulai yang masih pemula Gak usah nguluk-nguluk deh Yang penting bisa rajin konsisten upload dulu Itu udah jauh lebih baik Nah ketika kalian upload praktek seperti ini Kalian tinggal rajin-rajin aja nih teman-teman ya Teman-teman tinggal fokus dan rajin aja untuk belajar setiap hari Belajar mulai mencari ide Jadi saya sarankan untuk yang baru pertama mulai Kalian tulis di notepad atau di catatan kalian Kalau bisa tulisan tangan ya Kalian tulis di buku nih Hari ini bikin mungkin buaya makan apa Terus kemudian dinosaurus makan apa Atau kalian konsep satu channel kalian semuanya dinosaur tapi dinosaurnya yang berbeda-beda Ya itu bisa teman-teman ya Modalnya memang perlu modal bukan murni gak modal ya ini Tapi modalnya adalah untuk investasi awal aja yaitu karakter-karakternya Kalian juga bisa menggunakan ini dari jari ya Boneka jari itu juga bisa kalian implementasikan Cuma memang tidak bisa makan-makan seperti ini Tapi idenya kalian bisa ambil dan dapatkan inspirasi dari channel ini Yaitu mungkin boneka mainan ini dengan efek-efek suara Terus kemudian dorong-dorong benda atau apa Yaitu bisa kalian melakukan teman-teman ya Jadi kalau kita perhatikan di Shopee ini Ini Nah ini nih Banyak nih karakter-karakter disini Ini kan kalian bisa bikin sebuah konten ya Hanya dari kamera HP saja Hanya dari YouTube short saja Gak perlu durasi lebih dari 60 detik Katakanlah durasi kalian cuma 20-30 detik Itu udah jauh-jauh lebih cukup teman-teman ya Jadi usahakan dalam waktu 1 jam Kalian bisa bikin 2-5 video Otomatis dalam waktu 1 hari Kalian bisa upload 5 video Kalau kalian bisa konsisten dan rutin melakukan hal tersebut Saya yakin dalam waktu 1 bulan Kalian sudah bisa mendapatkan perkembangan yang luar biasa Dari channel YouTube kalian teman-teman Di YouTube ini persaingan sangat banyak Kita sebagai pemula Yang mau gak mau harus ikutan bersaing Dan harus rajin Ya Ingat Orang pandai Orang jenius Orang hebat Mungkin bisa dikalahkan dengan orang yang bekerja geras Dan orang yang rajin Tapi tentunya Jangan lupa juga untuk berdoa Untuk memohon Dan untuk dimudahkan rezekinya Kenapa? Karena secara gak langsung menurut penelitian Kita ketika berdoa itu Memancarkan energi dan aura positif dalam diri kita Sehingga menarik energi-energi positif Yang nantinya insya Allah akan membuat konten kalian Membuat channel kalian atau usaha apapun kalian Akan diliputi aura positif Yang akan membuat kalian bisa mendapat menarik rezeki kalian Jadi intinya tugas kita sebagai konten kreator Tugas kita sebagai orang yang ingin menghasilkan uang dari internet Yang mana random banget penontonnya Nah ini kalian gak boleh sombong Gak boleh kalian ibaratnya apa ya Kalian cukup kerja keras Terus kemudian seakan-akan kalian gak butuh doa Gak juga Jujur Saya pun berdoa terus-menerus Meskipun apa yang sudah saya capek saat ini Tapi saya juga gak pernah berhenti berdoa Untuk melakukan semua ini teman-teman Harapan saya adalah semoga channel ini Menjadi channel yang sangat-sangat bermanfaat Dan bisa memberikan manfaat ke banyak orang Agar orang bisa mendapatkan Atau mungkin dengan salah satu ide Atau mungkin ide konten yang saya share di channel ini Bisa segera menghasilkan uang dari internet Dan Alhamdulillah mulai banyak yang kelihatan teman-teman ya Nah dari sinilah saya sangat bersyukur sekali Buat teman-teman semua Yuk nyobain aja Gak ada salahnya siapa tahu Ide-ide konten yang mungkin pernah saya bahas Itu bisa cocok atau mungkin cocok untuk kalian Kenapa saya minta kalian untuk mencoba Jika kalian memang belum ada ide Ya karena kalau gak mencoba Gak akan pernah tahu teman-teman ya Memang berat banget untuk di awal Untuk memulai itu berat banget teman-teman Tapi percayalah Gak ada yang gak mungkin Ketika kalian sudah mencoba Ketika kalian sudah mulai terbiasa Yang biasanya berat itu pun Akan menjadi ringan teman-teman ya Ini saya bisa ngomong seperti ini Karena saya ngalamin sendiri Salah satu contoh gampangnya adalah Ngomong di depan kamera seperti ini Di bulan Februari tahun ini Saya masih gak bisa Saya masih gelagepan Masih banyak salah-salah kata Masih banyak cut-cut editing-editing Dan lain sebagainya Masih perlu skrip dan lain sebagainya Nah kalau sudah terbiasa setiap hari Saya melakukan aktivitas seperti ini Dan ngomong di depan kamera seperti ini Saya sudah gak butuh skrip lagi teman-teman Sudah lancar karena apa sih ya Karena terbiasa Sama halnya kalau kalian belajar nyetir motor Nyetir mobil dan lain sebagainya Awal-awal kalian pasti tegang Banyak melakukan kesalahan Tapi makin kesini Ya kayak aktivitas biasa aja kan Ya itulah analoginya Kenapa kita perlu berlatih Kenapa kita perlu belajar Sama halnya ketika kalian berkomitmen Untuk belajar tentang internet setiap harinya Ya sedikit-sedikit Kalau lama-lama kalian juga pasti bakal paham Segala sesuatunya itu kalau sudah terbiasa Bakal lebih enak teman-teman Nah sekarang mungkin salah satu faktor penyebab kegagalan adalah Mental kalian Pola pikir kalian Dan cara berpikir kalian Jika kalian sudah bisa mengalahkan itu semua Dan kalian bisa komit bener-bener Janji pada diri kalian Untuk bisa konsisten Belajar tiap hari Apod setiap hari Membuat konten setiap hari Insya Allah kesuksesan akan datang kepada kalian teman-teman ya Jadi disini saya tidak perlu mengajarkan kalian bagaimana cara editingnya Karena memang tidak perlu editing Hanya mengeluarkan suara-suara efek Sehiu dan lain sebagainya Karena apa sih Karena ini memang konten-konten seperti ini Ditujukan untuk teman-teman yang mungkin gap tech Teman-teman yang gak bisa ngedit Nah pasti ada solusinya Nah ini merupakan salah satu jawaban Solusi dari orang-orang yang mungkin masih bingung-bingung Cara ngedit bagaimana Siapa? Saya yakin semuanya pasti bisa Cara merekam video dan semuanya pasti bisa Cara uploadnya Oke Buat teman-teman yang bener-bener masih pengula banget Dan gak paham Dan ingin menjadikan YouTube itu sebagai Pekerjaan sampingan Penghasilan tambahan Atau bahkan bisa menjadikan bisnis online utama kalian Untuk bisa menghasilkan uang Nah kalian bisa tonton channel saya satunya ya teman-teman Nah ini Nah nama channelnya adalah Kelas Kreator Kalian tinggal cari aja Kalian klik Kalian klik di bagian playlist teman-teman ya Di bagian playlist ini Kalian bisa cari nih teman-teman ya Kalian bisa tonton dulu mulai dari tahap persiapan Lalu kalian juga bisa tonton mindset Karena mindset ini penting banget Terus kemudian kalian baru tonton Bangun YouTube dari nol Semuanya lengkap disini teman-teman ya Mulai dari pengaturan email Pemilihan email Kemudian satu nomor HP bisa berapa channel Terus kemudian cara bikin thumbnail Durasi yang bagus itu seperti apa Musik yang aman untuk digunakan seperti apa Semuanya sudah ada dan lengkap disini Memang ini saya jarang upload Karena menurut saya untuk basic-basicnya Sudah lebih dari cukup Untuk pemula untuk belajar di awal Oke mungkin nanti sekitar bulan Tahun depan lah ya Awal tahun depan Saya akan juga serius menggarap channel ini Dan semoga nanti ini bisa menjadi Sebuah channel yang bisa bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh